Rio Haryanto akan merasakan ketatnya persaingan di arena balap Formula 1 Sirkuit Albert Park di Melbourne, Australia besok. Ini merupakan debut pertama Rio di ajang balapan Formula 1 bersama tim Mano Racing. Siapa saja pesaing-pesaing Rio Haryanto di musim 2016 ini, Kevin Egan akan memaparkannya untuk Anda. Silahkan Kevin. Ya Andra, terima kasih. Pemirsa jutaan pasang mata akan mengarah ke Sirkuit Albert Park Melbourne pada 20 Maret 2016 besok. Grand Prix Formula 1 yang bergensi akan digelar di sini dan yang membanggakan hati salah satu putra terbaik Indonesia, Rio Haryanto akan turut serta membalap dan tergabung dalam tim balap Jadarat Mano Racing. Siapa saja pembalap yang akan bersaing, langsung saja kita lihat bersama dari touchscreen berikut ini. Kita tahu bahwa di Formula 1 di musim 2016 ini ada 11 tim yang berkiprah di dalamnya dan kemudian ada 22 pembalap. Dan 22 pembalap ini kemudian akan melalui 21 seri sepanjang tahun sampai 2017. Pertama kita akan melihat kemudian dari tim pertama yaitu tim Mercedes yang sudah juara dunia sebanyak dua kali dan dua-duanya ini disumbang oleh pembalap utama mereka yaitu Lewis Hamilton pada tahun 2014 dan juga tahun 2015. Mendampingi Lewis Hamilton ada Nico Rosberg. Kita lihat di slide selanjutnya pemirsa. Ini adalah tim balap Formula 1 yang paling banyak menjuarai Formula 1. Kita tahu Ferrari memiliki sejumlah pembalap-pembalap legenda. Ada Niki Lauda, ada Michael Schumacher dengan tujuh kali juara dunianya hingga sampai saat ini belum ada yang mengalahkan. Dan pada musim ini Ferrari yang sudah menjuarai Formula 1 sebanyak 16 kali akan memiliki pembalap Sebastian Vettel yang sudah empat kali juara dengan pabrikan Red Bull. Dan kemudian didampingi oleh Kimi Raikkonen yang juga mantan juara dunia. Selanjutnya ada tim McLaren yang berasal dari Inggris. Ini sudah juara dunia delapan kali. Kita tahu McLaren juga memiliki begitu banyak pembalap legenda. Kita sebut saja ada Alan Prost dan juga ada Ayrton Senna yang dulu pernah merajai Formula 1 pada tahun 1985. Dan pada tahun ini ada Fernando Alonso dan juga Jenson Button yang kedua-duanya juga mantan juara dunia melalui pabrikan yang berbeda. Dan pada tahun ini mereka akan membela pabrikan McLaren. Tim Williams ini ada juara dunia 9 kali dan kemudian akan didampingi oleh Felipe Massa, mantan pembalap dari Formula 1 di pabrikan Ferrari. Dan kemudian Valtteri Bottas. Ya, slide selanjutnya adalah Red Bull Racing yang berasal dari Austria. Juara dunia 4 kali. Red Bull Racing ini sudah juara dunia 4 kali. Dan keempat-empatnya ini disumbang oleh Sebastian Vettel yang saat ini sudah bergabung kepada konstruktor Ferrari. Dan pada musim ini pembalap yang kemudian membela Red Bull Racing adalah Daniel Ricciardo dan juga Daniel Kwiat. Di nomor 6 ada Force India yaitu Sergio Perez dan juga Nico Hulkenberg yang kemudian akan membela Force India ini untuk kemudian membalap di musim 2016 ini. Selanjutnya adalah Tim Toro Rosso yang belum pernah juara dunia dan pada musim ini pembalap utama mereka yaitu Mark Verstappen dan juga Carlos Sainz. Mark Verstappen ini memiliki prestasi yang cukup baik pada saat kualifikasi Australia kemarin yang kemudian akan berlangsung pada esok hari karena Mark Verstappen ini akan start di posisi kelima. Selanjutnya adalah Tim Reynolds yang belum pernah juara dan pada musim ini didampingi oleh pembalap Kevin Magnussen dan juga Julian Palmer. Selanjutnya adalah Tim Kesembilan yaitu Sauber yang belum pernah juara. Pembalap mereka pada musim ini adalah Marcus Ericsson dan juga Felipe Nasser. Tim Kesembilan yaitu tim khas yang berasal dari Amerika Serikat dan pada musim ini tim khas ini merupakan sebuah pendatang baru yang berasal dari Amerika Serikat dan baru kali ini berkiprah di Formula One. Namun jangan meremehkan tim ini karena tim ini juga didukung oleh mesin dari Ferrari. Dan pada musim ini khas akan dibalap oleh pembalap Romain Grosjean dan Esteban Gutiérrez. Ya terakhir adalah Tim Manor Racing yang kemudian didampingi oleh pembalap asal Indonesia yang baru pertama kali sepanjang sejarah Indonesia pertama kali pembalap Indonesia yang kemudian berkiprah di Formula One yaitu adalah Rio Haryanto dan juga Pascal Rolain. Kita tahu bahwa baik dari BUMN maupun juga dengan pemerintah sudah begitu mati-matian untuk kemudian mengeluarkan dana yang begitu besar supaya Rio Haryanto bisa berkiprah di Formula One. Kita sebut saja Pertamina bahkan mengeluarkan sebanyak 5 juta euro untuk kemudian membuat Rio Haryanto bisa berkiprah di Formula One. Ya dan kemudian kita lihat dari pembalap 10 besar Formula One pada musim sebelumnya yaitu pada musim 2015. Kita tahu bahwa Lewis Hamilton dan juga Nico Rosberg ini berurutan. Kedua-duanya berasal dari tim Mercedes yang pada musim lalu memang mendominasi dari seluruh sesi balap di Formula One pada musim 2015. Diikuti oleh Sebastian Vettel dan juga Kimi Raikkonen yang berasal dari Ferrari. Dan kemudian ada Valtteri Bottas di posisi kelima. Dan kita lihat di slide selanjutnya ada Felipe Massa di posisi ke-6. Di posisi ke-7, ke-8, dan ke-9, ke-10 ada Daniel Kwiat, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, dan juga Nico Halkenberg. Yang biasa kita berharap bahwa pembalap Indonesia Rio Haryanto paling tidak pada musim 2016 ini apabila dia mampu mencapai 10 besar itu sudah merupakan prestasi yang cukup membanggakan. Yang akan membalap di Grand Prix Australia. Dan pemirsa Prime Town akan kembali dengan berbagai informasi lainnya tetap bersama kami di Berita 1.